Perasaan saya itu sangat bangga pertama kali lihat secara langsung Bapak Presiden itu. Pertama sih agak gogup sih lama-lama hingga senang langsung sama Bapak Presiden orang pertama di Indonesia itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 total ya tapi pas kibrakanya itu tetap ada ya cuma karena keputusan pemerintah seperti itu ya kita mengikuti saja tapi ya sedihnya adik-adik ini sudah melalui proses yang panjang kan perpeletian itu tuh dari bulan Februari itu sudah mulai peletian di tingkat sekolah dilati oleh teman-teman puna paskibraka mengatir aik dari mental kepercayaan diri baris-baris Kak yang gotong bisa namakan dengan PPPB peraturan baris-baris berarti ini adik-berdua dibelakangnya tadinya anggota paskib di kota juga tingkat kota baru setengah perjalanan kita diminta bulan Maret itu tuh diseleksi tingkat provinsi untuk ke nasional jadi seleksinya itu dulu-dulu tukah katong seleksinya biasa kalau untuk kirim ke nasional itu dari provinsi itu hanya menunjuk supaya itu zona tukah supaya terbiasa zona timur ya berarti di pulau timur berarti ya Atambua ada empat tempat kabupaten seleksi mereka dikasih anggaran dari pemerintah provinsi di sebuah ini oleh di sebuah provinsi untuk menyiapkan paskibraka untuk mewakili Nusantara Timur tapi tahun ini berbeda seleksinya terpusat jadi dari 22 kabupaten kota mengirim masing-masing dua putra-putri untuk mewakili kabupatennya diseleksi terpilih lah puji Tuhan gotong kota kupang terpilih ke nasional jadi hari berdua dibelakangnya yang terpilih awalnya mereka di paskibraka kota baru tahap satu Kak kita kan per tahap seleksinya karena keadaan jadi jadi karena tapi mereka ini sudah terpilih ke nasional baru paskibraka kotanya dihentikan oh begitu tapi tapi masih mengikuti proses perhatian di tingkat provinsi oleh para pelatih berarti tahun ini kota tidak ada paskibraka itu alasan dihentikannya itu apa kegiatan alasannya itu kan pertama PPKM tapi anehnya ini provinsi itu tuh lokus kegiatannya itu ada di kota kupang ibu kota provinsi terus yang kabupaten datang ke sini datang pelatihannya memang di masih di kantor bupati tapi tempat penginapannya itu ada di Hotel Romita itu juga di kota kupang jadi kalau alasan PPKM ya kurang apa-apa mungkin oke sebagai alasan dari pemerintah oh begitu terus nih Om iya Mbak mau tanya proses perekrutan karena pandemi ini suhu masuk dua tahunnya dua tahunnya itu proses perekrutannya itu seperti apa sih karena teman-teman nungjukan suaranya di sekolah iya online semua atau itu proses proses perekrutannya seperti apa ya ini menjadi pola baru ketong kakak jadi memang agak ragu-ragu juga mau maju juga ragu di situasi seperti ini jadi kotong pertama itu dari dinas itu mengirim surat ke sekolah terus kami membuat salah satu akun media sosial Purna app akun paskibraka kota jadi minta teman-teman purna tolong share share jadi kotong bermanya lewat media oh selain dinas sebagai penyelenggara yaitu dinas pemuda dan olahraga kota kupang ketong juga dari Purna paskibraka membantu untuk melihat melewati media yang ada untuk memberikan informasi karena anak sekarang ini anak milenial sekarang nih semua instagram lah kakaknya kita memilih menggunakan instagram oke kan jadi prosesnya dan dengan progresnya jadi biasanya tuh kan seleksinya tuh satu kali kumpul iya iya jadi tapi tahun ini kita akan bikin pola yang berbeda yaitu seleksinya itu bagi persekolah per jam jadi jam sekian sekolah ini terus jam sekian jadi satu hari itu ada lima sekolah kan kita di kota ini ada 35 sekolah SMA SMA yang harusnya derajat itu ada 35 sekolah ini betul-betul ketat progresnya jadi bahkan diseleksi dari 300an tuh kita seleksi total terakhir itu tuh seratus lebih dari 300an untuk lanjut ke tahap berikut jadi betul-betul progres kak betul-betul berjalan terus setelah dipilih itu sudah sempat sebelum dihentikan tuh sudah sempat berapa lama di dilatih adek-adeek jadi kita berjalan pelatihan itu tuh dari tanggal 19 Juni Oh jadi total latihan itu tuh dua minggu Kak kita dua minggu pas pelatihan dia ada adek-adek-adek ditempah betul-betul untuk mental fisiknya namanya pas kibraka ya semimiliter lah Kak iya iya makan susah sampai kulitnya hitam pokoknya dijemur lah Kak Tian mulai jam 2 siang apa yang dong omong adek-adek dong omong di kakak pasti dong kecewa iya jadi apa apa yang dorasa sih waktu itu waktu dia harus dihentikan iya ketika disampaikan adek-adek itu tuh sampai bilang kakak ini prank kok pastinya kan lagi zaman-zaman prank begitu kira kotong ada prank omong tapi minta bilang ya ini ini kenyataan yang harus bosan terima jadi keadaan memaksa kotong untuk berhenti terus terus jadi anak-anak itu tuh sedih kecewa bahkan sampai adik-adik itu untuk mereka pergi ke DPR kan itu juga awalnya beda soalnya tahu setelah mereka pergi baru mereka menyampaikan terus ada beritanya begitu dia AYUS TV anak-anak doang ke DPR untuk mempertanyakan karena DPR adalah wakil dari wakil mereka pergi ke DPR untuk menyampaikan isi hati mereka harapan mereka karena banyak mimpi yang terpaksa dihentikan secara sepihak mimpi anak-anak doang kebanggaan mereka karena satu sekolah itu sudah tahu mereka mewakili sekolah mereka masing-masing yang kedua keluarga mereka itu sudah tahu bahwa mereka ini akan menjadi seorang paski mereka tapi dihentikan ya mungkin ada rasa kecewaan tersendiri terhadap ini keputusan yang secara sepihak ini betul 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 pindah ke belakang Bapak adik-adik dong saya mau tanya nih apa-apa yang memotivasi memotivasi sampai salah beromong apa yang memotivasi adik dong untuk jadi paski beraka kalau betul sendiri betul untuk membangga diri sendiri orang tua dan keluarga oke kalau adik-adik sama sama oke oke bagi besong tuh paski beraka tuh apa sih apa yang pasti besonder kecil tuh apa ya lihat orang paski beraka tuh senior-senior mungkin apa yang kamu lihat dari paski beraka tuh paski beraka tuh udah punya kerja sama tim tuh bagus gerakan-gerakannya itu sama semua Kak oh iya itu selangkah sama Kak iya terus adik-adik nona kekirapannya kayak sama kayak seragam gitu loh seragam jadi kayak mau ikut sih banget ingin ikut gitu bagaimana ceritanya sampai adik berdua dipilih mewakili NTT untuk ke paski beraka nasional? itu hari betul, seleksinya malam Kak di provinsi dipanggil oleh Kakak Purna dari Ismea suruh datang ke Hotel Pelangi sekarang untuk tes untuk ketika nasional oke kegituan betul lulus ketika nasional kalau betul, betul ada di sekolah ada wairong sekolah Kak ada wairong sekolah terus telpon bilang ya ya kayak ini, Gor sekarang juga belum tau mau ngapain Kak jadi sampe sana langsung berdiri siap di tes PBB semua oh langsung pas malam di kasih tau ya ya lulus nasional wih, itu luar biasa dia pengumumannya malam, besoknya dia ulang tahun Kak wih, hutan ke berapa ya? ke 16 ke 16 jadi itu jadi kado ulang tahun luar biasa betul pikir nih langsung sekolah bilang eh sudah lu tau sebayar wang sekolah lah ya sih ada kak, setelah mereka oh begitu? oh ya ya itu dia dapat keringanan jadi satu tahun tidak bayar wang sekolah wih jadi sebagai bentuk perhatian apresiasi ya dari sekolah luar biasa terus bagaimana rasanya jadi perwakilan NTT untuk ke nasional ke mana nih perasa waktu dengar tuh bangga senang bisa ada di posisi ini karena semua orang tidak ada di posisi kita berdua ini dua orang ini jawab singkat singkat-singkat semua nih berceritalah santai-santai-santai kalau Nona bagaimana rasanya? jadi senang ada pasti bersyukur bisa mewakili dari dari kota Kupang dari provinsi terus ke nasional sana itu bersyukur oke siap waduh itu seleksinya berapa banyak orang? kalau ada tingkat kota itu sekitar 300-an orang kalau ke provinsi ada 22 kabupat dan Toka seleksi ada sekitar 44 orang seleksi 44 orang untuk yang ke sana diambil 2 diambil 2 dan mewakiliin setengah detik dan 2 orang di belakang ini yang mewakiliin luar biasa ya tanggapan orang tua bagaimana? itu pertama kaget karena anak bisa masuk ke nasional kan pertama orang tua maunya beta di tingkat kota di kota saja? iya oke terus pas bilang lulus nasional langsung kayak kaget bingung karena depannya ditemukan sampai di tingkat nasional di masa pandemi seperti ini ya masa pandemi ini terus berangkatnya kapan ke sana? tanggal 25 Juli 25 Juli ya iya sebelumnya itu kita dilatihan oleh ibu Kadis di gym iya jadi pemerintah provinsi itu sangat mendukung kan jadi sampai ibu Kadis kasih pelatihan khusus maka gym 1 bulan kag untuk pembentukan fisik mereka untuk betul-betul siap gym 1 bulan sebelum berangkat sebelum berangkat iya terus latihan khusus dengan pelatih selama 1 bulan juga di GOR jadi mereka tuh latihan 2 orang sendiri-sendiri kag 2 orang sendiri? pelatih dari primo jadi keselatihan mereka sendiri-sendiri jadi beda rasa mungkin agak lain juga biasanya kan mereka bersama-sama iya iya tapi karena mereka betul-betul dijaga supaya jangan terlalu banyak ketemu orang mereka berdua sendiri latihan terus kakak ya betul-betul kakak sudah tahu nih potong di apa ya masih dilanda pandemi seperti ini ya kayak tadi kakak bilang proses seleksinya lewat media iya media online dan apa ya pemberitahuan tapi kemana apa yang kakak rasa waktu kakak tahu kakak puan ada dua kakak puan-anak yang mewakili NTT ke nasional tentunya sangat bangga kak karena memang ketong terakhir kota kupang mewakili Nusantara Timur itu di tahun 2015 itu ada kak Serena Fransis yang mewakili Nusantara Timur terakhir ke tahun 2015 itu jadah waktunya cukup lama itu kenapa sampai tahun ini baru di ada utusan NTT lagi yang kesana? utusan NTT itu ada kak tiap tahun ada cuma sondes semuanya dari kota kupang oh kota kupang oke siap 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 jadi seleksinya itu jadi mewakili itu kita tahu ada 22 kabupaten kota kalau dulu-dulu tuh seleksinya tuh ini bagi-bagi kak kayak kotanya jadi tahun ini jatahnya ini daerah kabupaten ini oh iya atau ND tapi tahun ini seleksinya terpusat dari di spora provinsi bikin pola baru jadi panggil semua dari kabupaten kota yang mewakili di daerahnya dikumpul sesuatu tempat diseleksi diseleksi itu orang dari istana negara turun langsung ketua panitianya turun langsung untuk seleksi dan akhirnya sudah nyangka juga kan biasa biasa itu mewakili itu kalau suhu kota kupang satu ya sudah berarti ambil dari daerah lain tapi karena memang adik berdua ini yang memenuhi syarat akhirnya mereka dua berangkat untuk mewakili setengah tim kakak ini apa ya itu di luar apa semua semua yang beta mau tau ini apa sih yang harus apa yang kakak lihat dari adik-ade dong semua peserta seleksi semua ini yang kakak apa ya misalnya apa yang harus dimiliki oleh seorang calon paski berapa sih yang dimiliki itu yang tentunya mental kak mental karena jadi paski beraka itu tuh suatu muda kak kan orang nih di luar sana tau tuh paski beraka itu hanya langkah latihan pw tapi disana itu dibentuk karakter kak karakter adik-adek itu dibentuk fisiknya dibentuk yang tentunya jadi paski beraka itu tinggi-tinggi kak ya pasti ya pasti kakak lihat tinggi itu kotong standar tersendiri yaitu kalau putra itu tuh 170 oke kalau putri itu 165 kakak menyesuaikan dengan standar standar nasional dan yang kedua itu kecerdasan kan karena paski beraka itu tuh bukan hanya tentang langkah tapi ini otak juga harus ya harus pintar lah kak cerdas begitu karena ada beberapa tahapan kak ada tes wawancara juga kak oh ada wawancara juga ada wawancara ada tes jasmani kak ada tes jasmani ada tes kesehatan ada tes ini terakhir itu tes pantohir kak pantohir itu tuh dilihat kembali layak tidak jadi seorang maski beraka oh ada sampai pantohir lah ya iya ada pantohir kak itu tuh sangat menegangkan sih kak kebetulan beta juga menjadi tim seleksi kak jadi sangat beban juga ini menentukan anakku nasib ini ratusan orang beta harus memilih 72 orang luar biasa sekali ya itu prosesnya panjang ya ternyata bukan hanya dilihat tingginya juga otak juga iya dilihat ya terus setelah masuk tuh apa yang di berikan ke anak-anak selain baris berbaris terus apa sih di paling banyak sih kak ketong melatih tentang kebersamaan kak jadi satu salah semua salah jadi ini terus ini pembentukan fisik tuh kak itu ketong sangat terpola dengan pola dan itu jadi tugas barat ketong karena di masa pandemi ini kan itu tidak terlepas dari kontak erat kak jadi ketong pasti tetap kontak erat karena jadi ketong-betul menjaga protokol kesehatan itu itu sangat sangat ya menjadi pola baru ketong biasanya ketong lebih dekat jadi ketong lebih menjaga jarak dengan adik-adik ini proses pelatian jadi yang tadinya harus dekat di adik-adik sekarang harus iya menurut ketong harus pakai masker ya itu kan sesak nafes juga ini kan harus lari begitu begitu karena rasanya jungkir atau lari pakai masker hehehe sesak nafes enak kok sona enak pertama sih sona enak lama-lama sudah terbiasa lama-lama sudah terbiasa terbiasa ya terbiasa terus kita ke belakang ini sampai di sana tuh apa lagi diseleksi lagi atau itu sudah yang dipakai langsung kita dibagi 2 tim oke tim 1 dan tim 2 saya tim 1 yang gaya tim 2 tambuh dan tim 2 tambuh dan tim 2 oh iya apa indonesia tanggung iya indonesia tanggung itu jadi jargon iya jargon di ulang tahun ulang tahun ke-76 iya aduh itu sampai sana ketemu kemana rasanya ketemu pak presiden dan pejabat-pejabat yang lain merinding gak pas dia datang gak pas Cokowi datang untuk merinding turun tangga terus saya sih sempat ditunjuk gak ditunjuk tanya nama provinsi mana asal kota Pak Kabupaten jadi saya Pak Cokowi tanya Josy kamu dari mana siap dari siap dari tengah arah timur kota Pak Kabupaten siap kota Kupang bagus katanya terus ada pengalaman-pengalaman menarik selama di sana pengalaman kayak biasa kan latihan tuh kayak latihan PBBA terus pake masker nah di sana ada obor masker kak terus jaga jarak terus pelatih tuh malamnya tuh kan biasa ada mati air malam di aula di sana tuh sana ada kotong mati air malam lewat zoom jadi di kamar masing-masing itu di hotel atau di penginapan Wisma Sugondo di Cibubur Jakarta Timur oh PPON hmm jadi dong tuh sony ketemu orang begitu kak oh ya jadi makan saja biasanya kan ada opacara-opacara makan iya iya kalau tentara polisi nah betul-betul sony ketemu teman-teman yang lain juga kak sony ketemu dong ketemu di tempat belakang bahkan sony boleh berbicara juga adih karena kayak ada yang ngobrol atau bicara nanti dikembalikan ke tempat penginapan adih jadi betul-betul ketat sekali disana oh jadi disana itu kak ketung di swipe lagi seminggu itu dua kali swipe antigen PCR swipe satu minggu dua kali iya kalau ada reaktif bisa iraktif untuk kesini langsung dipindahkan di gedung lain di belakang Astaga jadi ini menjadi pola baru untuk ketung di masa pandemi iya iya untuk adik-adik yang di nasional itu tuh betul-betul berbeda harusnya jadi banyak banyak ini apa tradisi-tradisi yang hilang yang hilang ya untuk menyesuaikan dengan keadaan itu itu sudah aduh kesian juga ya tadinya bisa kenalan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia jadinya terbatas iya iya apa adik dompung harapan di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 semoga pandemi corona ini cepat berlalu amin kita bertemu dengan keluarga kita teman-teman kita bisa kumpul bersama-sama teman-teman iya iya kalau nona satu sejaman Indonesia merdeka dari pandemi teman-teman sekolah teman-teman bosan lama-lama di rumah ini sekolah satu tahun satu tahun iya dari SMP oh dari SMP lulus SMP ujian juga teman-teman di rumah astaga soalnya soalnya tau kawan sapa kalau kakak harapannya ke depan apa sih harapan betta sih semoga kawan pemerintah lebih memperhatikan generasi muda lewat paski beraka ini salah satu gerakan untuk generasi muda untuk berkembang karena lewat paski beraka juga kita bisa membentuk karakter generasi kita membentuk untuk mencintai Indonesia karena lewat paski beraka paski beraka ini adalah 100% Indonesia 100% Pancasila 100% Bineka Tunggal Ika jadi betta harap di 2022 nanti tolong pemerintah khususnya pemerintah kota Kupang lebih memperhatikan paski beraka ini 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 kalau beda dengar ini kalau seorang purna paski beraka kalau ke depan dia mau lamar kerja di instansi tertentu itu betul di agak sedikit di istimewakan atau untuk betul ini kan kakak juga memang kalau tingkat nasional itu memang biasanya sangat diperhatikan kemarin mereka dapat penghargaan dari di mana Bapak Kasgar 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 jadi kasih jadi sampai Bapak Kasgar bilang kalau ada yang masuk tentara nanti kontak saya begitu betul-betul diperhatikan sekali anak-anak ini oh itu yang tingkat nasional kalau di daerah kalau tingkat daerah itu sebenarnya diperiodaskan juga untuk paski beraka tapi kan tetap mengikuti proses tetap mengikuti proses tapi memang dapat tempat tersendiri kalau paski beraka biasanya lebih dilihat karena secara mental itu sangat siap paski beraka itu karena sudah dilatih oleh TNI Polri yang luar biasa jadi betul-betul sangat diperhatikan terakhir nih ya siap ini adek berdua ya ada tips kok buat teman-teman adek-ade yang besok yang punya keinginan untuk jadi seperti yang pertama yang paling pertama yang paling pertama itu konsentrasi konsentrasi apa nih konsentrasi belajar apa-apa dari sana sudah ada PBB juga harus tahu PBB terus fisik harus kuat mental mental batin harus kuat terus jangan lupa berdoa juga yang paling utama cuma kak kalau ketem fisik fisik bagus mental tapi lupa Tuhan ya sama hehehe luar biasa sekali kan Tuhan ini ngomong sedikit-sedikit sekali ya apa mungkin terbawa dari apa istana kok sama ngobrol dengan orang iya komunikasinya terbatas loh kakak kemarin pulang juga di karantina ya di karantina kak ya ini ini makanya baru buat ini konten iya karena ade berdua baru pulang dari Jakarta dan baru selesai karantina makanya agak apa ya agak lama dari momen 17 Agustus tapi sana Pak ketong bisa bercaritain hari hehehe kalau dari kakak pembina sendiri ada tips ku buat anak-anak muda ade-ade dong yang mau jadi pas kibraka yang pertama punya semangat sebenarnya pertama dan punya niat kalau mau jadi pas kibraka tentunya sore mungkin tidur-tidur jadi pas kibraka hehehe son ada yang bilang garis tangan begitu ya son ada ya hehehe harus melalui proses ya itu ikut latihan di sekolah di sekolah itu kan kita ada purna purna pas kibraka tiap-tiap sekolah itu ada jadi biasanya teman-teman purna itu melatih adik-adiknya untuk ada penerus oke karena punya kebanggaan tersendiri kalau punya adik-adik baru tau kak jadi betul-betul regenerasi itu kotong jalan kan soalnya mungkin beta atau teman-teman purna lain itu hidup di pas kibraka terus iya 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 setelah itu kotong juga punya mimpi-mimpi lain yang harus terpengejar jadi makanya kotong kepingin ada regenerasi itu ya untuk itu kak yang yang kedua itu tuh tentunya tinggi berat badan itu tuh harus memenuhi syarat jadi biar kalau letihan-letihan tapi kalau tinggi dan berat-barat yang memenuhi ya tetap saja Sony lolos gitu jadi harus dipersiapkan semuanya dengan secara matam karena pas kibraka itu tuh seandainya semua orang bisa jadi pas kibraka jadi orang nih di luar sana tau tuh pas kibraka itu tentang langkah tapi di dalam itu tuh banyak banyak-banyak hal yang didapat begitu oke siap-siap Kak Kelvin dengan adik berdua siap sebagai bentuk apresiasi dari pesiar oto dan kiosk kaos siap CC Dian kiosk kaos ada titip sesuatu untuk kakak nomor 3 siap jangan lihat apa yang dikasih tapi ini murni apresiasi dari kiosk kaos untuk kakak bertiga ada ini nih kakak siap ini ada baju kaos ini GMB pake ini kakak jadi wey bahannya bahannya enak desainnya unik dan bernuansa NTT asli orang NTT dan produk lokal ini asli produk lokal jadi jangan lupa kalau yang mau baju-baju yang keren-keren silahkan langsung menuju ke kiosk kaos ini kakak punya izin terima kasih kiosk kaos terima kasih kiosk kaos terima kasih kiosk kaos coba buka dulu lihat dulu aduh wih kainnya enak kain enak keren apa tuh rote pas pas puto rote past pas si van terima kasih kiosk kaos kiosk kaos terima kasih kiosk kaos kiosk kaos mereka suka tempat di orang iyaman dulu biasanya billeng Il Insul II tapi sekarang itu nama jalannya Franset jalan Franset nah di dekat konsulat timur Leste itu oh iya berarti sebelum Pertemina iya sebelum Pertemina itu kakak kena pelan-pelan saya loti ame di sebelah kiri itu dia ada disitu oke jadi yang mau punya baju keren-keren kayak begini langsung menuju di kioskau oke bapak mama, bapak saudara semua sekian ketemu membaca rita di pasir oto mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan tidak ada maksud apa-apa ini kitanya murnianya sharing pengalaman kakak Kelvin disini sebagai purna pasir braka dan adik berdua yang kemarin baru pulang dari sebagai wakil NTT di tingkat nasional jadi sana ada maksud apa-apa jadi bapak mama, bapak saudara semua ambil yang baik buang yang menurut bapak mama, bapak saudara semua kurang baik oke sampai jumpa di video berikutnya di pasir oto gas jam rem oke bye bye